Intro Halo semuanya Namaku Chris Dan ini Vira Eh semuanya Oh iya perkenalkan sebelumnya Di video pertama kita kali ini Kita akan mencoba untuk membuat Video-video tentang Ya sebetulnya video random sih Enggak harus Sesuatu yang serius kita bahas Tapi kita berusaha untuk Membahas mengenai sesuatu Yang sedang trending Di Indonesia Dan khususnya juga Karena teman saya ini Aslinya warga negara Belanda Tapi dia Setengah Indonesia Karena Ada orang yang gak percaya ya Kalau aku bilang aku bahas terang Karena dia ini aslinya Orang tuanya Orang Indonesia Jadi orang tuanya itu Bapak mau Apa dulu pengaruhnya di Indonesia Chris? Iya dia lahir di Indonesia Besar di Jakarta Terus pas dia Umur 10 tahun Dia pindah ke Belanda Pindah ke Belanda ya? Iya Terus Orang tuanya Dia bisa bahas Indonesia Tapi orang tuanya Kakek sama nenek Mereka udah bisa bahasa Belanda Terus pas mereka di Belanda Langsung ganti Pakai bahasa Belanda Gitu Kakekmu itu Dulu apa sih? Kerjanya di Indonesia? Dia di tentara Oh tentara Tentara Kakek Iya Nenek Gak kerja Tapi bapaknya Dia politisi Politisi Oh politisi ya Jadi Kakekmu ini Dengar-dengar Sahabatnya Pak Karno ya? Iya Dia anggota BPUPKI Jadi Kemerdekaan Indonesia Jadi Nasionalis Nasionalis Indonesia Oh jadi Kakeknya dia ini Salah satu orang Yang mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia ini Jadi sebetulnya kita Warga negara Indonesia Itu harus berterima kasih Bapakku selalu bilang Cerita tentang Cerita kemerdekaan Indonesia Yang keluarga kita Dulu Masih ya Kayak Nasionalis Indonesia Jadi aku Ya Selalu ngerasa Bangga ya Ya bangga Kamu Bangga jadi warga negara Belanda Atau bangga karena ada keturunan Indonesia? Mungkin Soalnya Bapakku selalu cerita Tentang ini Dan dia yang selalu bilang Belanda Mereka jajah Indonesia Mungkin Oh ya teman-teman Jadi Sedikit juga Informasi Ternyata Kakeknya ini Dahler ini ya? Dahler Dahler Atau nama Indonesia Siapa? Dia Setelah kemerdekaan Dia ditangkap Sama Belanda Terus Dia dipenjara Terus setelah itu Dia Ganti namanya Ke Dahlan Amir Amir Dahlan Jadi teman-teman bisa Search lah di Google Atau dimanapun Amir Dahlan itu jadi Kakeknya ini Kakeknya si Chris ini Jadi sebetulnya kita terima kasih Mungkin Untuk Awal perkenalan kita Seperti itu aja Tapi poin Kita membuat video kali ini Kita itu juga Pengen ngebahas Ya karena berkaitan dengan Kemerdekaan Segala macem Kita juga sebetulnya itu Pengen Membahas sesuatu Tentang bangga ya? Boleh Bisa tentang bangga Ataupun tentang apa Ya karena contohnya Kayak sekarang ini Dia ini Baru dua tahun di Bali Baru dua tahun di Bali Tapi bahasa Indonesia Sudah lancar Sudah oke Kita Mungkin di video pertama ini Saya akan fokus dulu Mengenai background Bapak Chris ini Karena sebetulnya dia Menurut saya Itu bukan Bukan orang Belanda sih Dia cuman orang Indonesia Yang kulit dan mukanya Itu muka bule And Sayangnya Pas aku besar di Belanda Gak pake bahasa Indonesia Pake bahasa Belanda Jadi sekarang aku harus Baca buku Atau Ya Sering ngobrol Biar Ya bisa lebih lancar Soalnya Kadang-kadang Masih ada logatnya Terus orang Ya boleh aja gitu Terus lebih susah ya Tapi Dia ini termasuk pinter loh Selama dia dateng ke Indonesia Khususnya Bali Dia ini beda sama turis-turis Lainnya gitu Kalau mungkin Kalau turis dari negara lainnya Dateng ke Bali Dia akan kayak Party Segala macem Tapi kalau dia ini beda Menurutku Jadi dia dateng ke Bali ini Justru malah Dia pengen tau Lokal itu Seperti apa sih Pure lokal ya Kita gak ngomongin lokal yang Justru ngikutin Gaya hidupnya Budaya Barat Kayak Dugem lah Party Atau apa sejenisnya Dia malah seneng ke pasar Belajar bahasa daerah Bahkan sekarang Meskipun belum terlalu lancar Tapi sudah bisa ngobrol Dia bisa bahasa Bali Dan bahasa Jawa Bahasa Jawanya halus lagi Malu Aku malu aku Bahasa ngoko aja Biasanya Jadi dia ini pinter banget gitu Dia udah Berarti udah 2 tahun ya Sekarangnya 2 tahun di Indonesia Sebelumnya tinggal di Arab Ya Di Jeddah 3 tahun di Jeddah Dulu Sebelum pandeminya Guru bela diri Jujitsu Brazilian Jujitsu Apa Yang Apa kamu Tadi bilang Yang Menurutmu Aku kayak Orang Indonesia Kulitku putih Itu lucu Nah gak lucu Tapi Dulu Yang kakekku Dia Maksud Orang Indo-Belanda Ya Dulu Ya karena belum merdeka Dulu ada Banyak orang Indo-Belanda Mungkin banyak orang Indonesia Pikir Semua orang Indo-Belanda Mereka Ya kayak bule Tapi kebanyakan Lebih mirip Sama orang Indonesia Dari Sama Orang bule Ya Tapi Warga negara Belanda Jadi ada Apa namanya Masyarakat Ada Peribumi Sama orang Indo-Belanda Keturunan ya Iya Tapi Hidupnya Ya Nyaman Buat Orang Belanda ya Tapi buat orang Indonesia Enggak nyaman Maksudnya Nyaman gimana Kayak dari segi Ekonominya mungkin Iya Kerja seharian Di sawah Gajinya Kecil Gajinya Orang Belanda Gede Lebih besar Ya Terus Iya Waktu itu Masih Mata uangnya Masih pakai Golden 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 Kenapa Mereka harus Kerja seharian Gitu Jadi Kakekku Dia Orang Indo-Belanda Ya Tapi Dia Salah satu Yang bilang Itu Gak adil Jadi Dia berani Ngomong Itu Berani Ngomong Di Volksrat Volksrat Ya Pas itu Ada Volksrat Volksrat Itu apa Aku Juga Gak terlalu Apa Tapi Itu Tempat Yang Mereka Berdiskusi Kayak Parlemen Gitu Oh Kayak Parlemen Mungkin Kayak Ya Kayak DPR-nya versi Mereka Tapi Orang Indonesia Gak ada Suara Peribumi Gak ada Suara Cuman Orang Belanda Disana Indo-Belanda Ada Indo-Belanda Juga Jadi Kakekku Kamu udah Lihat fotonya Dia mirip Kayak Kamu Orang Jawa Dari Lahir Di Semarang Kakeknya Hidungnya Gede Kulitnya Coklat Jadi Hidungnya Gak kayak Gini Masih Hidung lokal Dia Kayak Dia Dia suaranya Orang Peribumi Suaranya Dan Orang Belanda Apa namanya Benci dia Kok bisa dia Membela Orang Belanda Tapi dia Bilang Gak adil Orang Gajinya Kecil Buat Buat Orang Berarti Kakek itu Ngebela Warga Peribumi Ya Jadi Dia Berkumpul Sama Dauz Dekar Dauz Dekar Siapa itu Dauz Dekar Penjajah Enggak Itu Orang Ya Belanda Juga Indo-Belanda Tapi dia Memang Kelihatan Orang Belanda Yang bilang Gak adil Itu Semuanya Gak adil Dia Terus Mereka Bikin Indi Separtai Partai Kalau Gak Salah Yang Pertama Partai Nasionalis Mungkin Di Indonesia Jadi Ini Uniknya Teman-teman Dia Dateng Ke Indonesia Itu Pengen Nyari Jejak-jejak Sejarah Keluarganya Bahkan Dia Sampai Kayak Nyari Di Facebook Kamu Nama Belakang Siapa Faubel Ya Faubel Ya Tapi Itu Dari Eropa Ya Tapi Maksudnya Kamu Juga Berusaha Nyari Orang Yang Punya Nama Itu Di Belakang Atau Dahler 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 Yang Punya Nama Itu Ya Kakek Sementara Kakek Nya Punya Istri Banyak Ya Gak Tau Mungkin Karena Ya Kita Gak Tau Mungkin Karena Sahabat Pak Karno Kan Siapa Tau Punya Istri Banyak Jadi Punya Banyak Keturunan Salah Satunya Ini Chris Ini Ya Jadi Unik Gitu Indonesia Itu Sebetulnya Kita Sebagai Warga Negara Indonesia Seharusnya Bangga Bangga Menggunakan Bahasa Indonesia Bangga Dengan Budaya Kita Indonesia Dengan Semua Perbedaan Suku Dan Adat Istiadat Kita Seharusnya Bangga Karena Salah Satu Contohnya Dia Dia Datang Ke Indonesia Belajar Bahasa Indonesia Kita Orang Indonesia Malah Gaya-gayaan Pengen Bahasa Inggris Apa Kita Mau Bikin Video Tentang Itu Tentang Kenapa Sekarang Ada Orang Soalnya Di Bali Kita Kita Lihat Ada Banyak Orang Indonesia Malu Ngomong Bahasa Indonesia Pura-pura Mereka Cuma Bahasa Inggris Tapi Itu Buat Video Lain Atau Ada Orang Jawa Malu Pakai Bahasa Jawa Udah Lupa Cuma Pakai Bahasa Indonesia Atau Orang Bali Kita Bikin Video Tentang Itu Yang Hari Ini Yang Menurut Ku Yang Menarik Itu Tentang Kayak Daus Dekar Atau Kakek Ku Yang Meskipun Mereka Di posisi Nyaman Mereka Pilih Bertahan Orang Lokal Mereka Punya Pilihan Biarin Aja Kita Kaya Gitu Tapi Aku Seneng Ada Orang Yang Lihat Ada Yang Gak Adel Ada Dia Mau Ngebela Mempertahankan Orang Lokal Itu Penting Soalnya Kalau Gak Ada Orang Itu Hatta Soekarno Ya Indonesia Atau Dimanapun Gak Cuma Indonesia Tapi Semua Negara Di Dunia Ada Pahlawan Ya Pasti Setiap Negara Punya Sosok Bangsa Lah Gitu Istilahnya Terus Kalau Aku Sekarang Boleh Tanya Kamu Sebetulnya Kalau Disuruh Milih Lebih Seneng Jadi Warga Negara Belanda Atau Jadi Warga Negara Indonesia Ya Kalau Warna Negara Itu Susah Lebih Perasanya Perasanya Yang Susah Kebanyakan Orang Disini Meskipun Umum Masa Indonesia Lundo Atau Dia Bulet Bulet Terus Itu Kadang Susah Bali Itu Tempat Paribesata Pasti Berat Kalau Aku Di Jogja Kalau Aku Di Tempat Lain Yang Ada Kayak Kalau Aku Di Kampung Di Dian Pasar Ya Kayak Cuma Sama Lokal Kalau Disini Ya Sama Soper Taksi Cuma Bule Mungkin Dia Jadi Dia Juga Bikin Bingung Ya Chris Ini Juga Ngerasa Kayak Padahal Dia Bahasa Indonesia Sudah Bisa Dan Kita Juga Sebetulnya Gak Bisa Bilang Dia Pure Orang Asing Gitu Karena Dia Ada Keturunan Indonesia Cuma Dia Yang Jadi Gak Suka Juga Setiap Dia Ngomong Sama Orang Lokal Itu Padahal Dia Ngomong Bahasa Indonesia Tapi Selalu Dijawab Dengan Bahasa Inggris Mungkin Salah Satunya Kayak Gitu Tapi Tempat Parivisata Ya Tapi Tapi Maksudnya Kan Aneh Aja Kadang Orang Kaget Kalau Pakai Bahasa Indonesia Tapi Kalau Di Warna Jawa Pakai Bahasa Jawa Itu Kali Pertama Aku Disana Sugeng Songten Tumpah Sekul Pakai Bahasa Agar Halus Ya Bahasa Jawa Gak Ada Yang Kaget Biasanya Oh Oke Pinten Limong Ewu Gak Ada Kayak Lucu Gak Tau Kenapa Ya Mungkin Ya Ya Karakter Orang Kan Memang Masing Masing Beda Beda Tapi Maksudnya Ayo Kita Lihat Orang Jauh Jauh Dari Eropa Datang Ke Indonesia Buat Belajar Bahasa Indonesia Kita Seharus Bangga Jadi Warga Negara Indonesia Kita Harus Lestarikan Bahasa Kita Jangan Gak Usah Gaya Gayaan Pake Bahasa Inggris Ya Kalau Bahasa Inggris Bener Ternyata Bahasa Inggris Banyak Yang Salah Gitu Loh Ya Kalau Orang Ngomong Bahasa Inggris Itu Engga Bahasa Ibuku Kalau Bahasa Ibuku Bahasa Belanda Belanda Bahasa 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 Portugis Lebih senang Ngomong Bahasa Portugis Dari Inggris Terus Aku Nggak Ngerasa Terlalu Bahasa Inggris Ku Lancar Buat Kerja Tapi Tapi Tetap Bahasa Inggris Mudah Lancar Tapi Buat Sama Orang Indonesia Mau Pakai Bahasa Indonesia Bahasa Jawa Bahasa Bali Nggak Usah Pakai Bahasa Inggris Jadi Oke Sekarang Kita Sudah Mulai Tahu Bahwa Chris Ini Dari Kakeknya Itu Memang Meskipun Orang Belanda Tapi Maksudnya Indo Belanda Jadi Sampai Pada Akhirnya Mereka Keluargamu Itu Hasilnya Dibuang Nggak Ke Belanda Itu Kabur Kabur Ke Belanda Jadi Mereka Jadi Warga Negara Belanda Sampai Akhirnya Chris Dewasa Ini Dia Balik Ke Indonesia Tapi Yang Lucunya Kamu Bilang Tadi Kakekmu Indo Belanda Sekarang Yang Penting Buat Nelesain Video Ini Kamu Maksudnya Aku B N A Atau Itu Dulu Aku Indo Belanda Nggak Masuk Sebenarnya Dulu Rasis Sistem Peribumi Sama Apa Namanya Asing Warga Negara Belanda Tapi Dia Ngerasa Peribumi Meskipun Dia Warga Negara Asing Meskipun Itu Video Ini Mungkin Nelesain Kayak Gini Pertanya Kamu Lebih Ngerasa Lebih Suka Jadi WNI Itu Nggak Penting Yang Penting Ngerasa Peribumi Kamu Sekarang Ngerasa Peribumi Atau Ngerasa Bully Ya Kalau Aku Dicanggu Ya Ngerasa Bully Ya Pasti Ngerasa Bully Kalau Aku Jalan Di Sewa Atau Ngongkrong Sama Bira Atau Sama Orang Indonesia Aku Bangga Jadi Ada Darah Jawa Darah Darah Madura Juga Ada Darah Madura Ada Darah Madura Ya Bangga Jadi Jadi Itu Yang Penting Oke Kelihatan Orang Kelihatan Bully Kelihatan Apa Namanya Atau Mungkin Masih ada Logatnya Ya WNA Tapi Ya Bangga Kita Harus Bangga Ya Bener Kita Punya Darah Terus Oke Sekarang Aku Mau Minta Pesan Dari Kamu Apa Yang Seharusnya Kita Bagaian Anak Muda Indonesia Harus Gimana Si Sebetulnya Itu Karena Sekarang Kamu Tahu Sendiri Apalagi Di Bali Daerah Wisata Hampir Semua Anak Mudanya Justru Malah Bangga Mengikuti Tren Ke Barat Baratan Dari Cara Berpakaian Cara Bergaul Cara Ngomong Bahkan Mereka Bahasa Indonesia Sedikit Campur Bahasa Inggris Sedikit Iya Menurut Kamu Gimana Pesan Pesan Untuk Kita Sebagai Anak Muda Aku Punya Teman Mereka Punya Band Kroncong Mereka Punya Lagu Judulnya Ojo Lali Aslimu Ojo Lali Aslimu Gak Bisa Lupa Jangan Lupa Jangan Lupa Aslimu Jangan Lupa Bagus Kita Sekarang Bisa Bahasa Inggris Lancar Atau Bahasa Apapun Bagus Semuanya Bagus Tapi Kita Gak Boleh Lupa Asal Kita Gak Boleh Gak Boleh Lupa Terus Kalau Kamu Yang Yang Di Dalam Perasaan Kamu Itu Belanda Apa Indonesia Si Aku Hipokrit Kalau Aku Bilang Ojo Lali Aslimu Terus Aku Cuman Indonesia Ada Belanda Juga Ada Brasil Juga Menurutku Itu Aku Ngerasa Orang Brasil Meskipun Gak Ada Darah Brasil Jadi Kamu Bisa Dapat Pengalaman Dari Semua Tempat Di Dunia Tanpa Harus Menjadi Orang Itu Ya Atau Gimana Hal Bagus Ambil Hal Bagus Dari Belanda Ambil Bagus Dari Arab Dari Brasil Dari Indonesia Biar Kamu Jadi Bisa Jadi Orang Lebih Baik Ya Oke Mungkin Itu Aja Oke Jadi Teman Teman Untuk Sekarang Ini Videonya Sampai Disini Aja Dulu Nanti Kita Akan Bertemu Lagi Kita Video Video Selanjutnya Ngebahas Yang Lebih Menarik Lagi Bye 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 Terima kasih.